Pemirsa bakal calon Presiden Anis Baswedan dan Bacawapres Muhaymin Iskandar bakal melakukan kick-off atau rapat perdana tim pemenangan. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habshi. Muhaymin tiba di lokasi pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat yang mengenakan busana ke meja putih dengan peci hitam. Sedangkan Anis Baswedan tiba lebih dulu, sejumlah perwakilan partai pendukung Amin juga hadir seperti Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya dan Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Nasdem, Suyoto. Hadir pula Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, ada Ketua DPP PKB, Lukmanul Hakim, dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habshi, Ketua Bidang Polhukam DPPPKS, Al-Muzamil Yusuf, dan ada beberapa kader lainnya. Sekjen PKS menekankan tim delapan yang sebelumnya sempat terbentuk untuk mengusung Anis Baswedan dipastikan sudah bubar. Saat ini hanya ada tim nasional atau tim nas pemenangan Anis Muhaymin dan Pogja. Rapat ini akan memperkuat tim nas pemenangan Amin dan Pogja. Salah satu hal yang akan dibahas mengenai persiapan pendaftaran baca pres dan baca wapres di KPU pada pertengahan November mendatang. Saat ini kita akan keep up tim pemenangan Presiden dan Pogja yang bekerja untuk persiapan segala detil-detilnya. Persiapan untuk layaran pendaftaran pertama dan seterusnya menganjadikan tim pemenangan yang lebih siap kuat. Berarti nama tim 08 ini berubah jadi Pogja ini. Kok nama apa ngomongin? Tim delapan. Tim delapan. Tim delapan, the end. Selesai, sudah. Oh berarti ada pergantian nama? Yes. Download Metro TV Extend sekarang.